Indonesia temukan tanaman yang bisa diolah menjadi emas, semua orang bisa kaya raya. RASLI STUDIO Saya akan buat satu video reaction yang berjudul super bangga jenisnya temukan tanaman yang bisa diolah menjadi emas, semua orang bisa kaya raya, wow ini satu perkara yang sangat seru ya, dan sebelum itu video ini sedapat daripada channel Kiki Hoto, seperti yang biasa jangan lupa berikan soangan dan dukungan kepada channel Kiki Hoto, dan berikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina guys, saya akan membuat ulasan di hujung video ini, ayo kita simak video ini. Indonesia temukan tanaman yang bisa diolah menjadi emas, semua orang bisa kaya raya. Wah, semua orang bisa kaya raya ya? Keragaman hayati Indonesia menjadi salah satu keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh banyak negara di dunia. Jika serius dikembangkan dan dibudidayakan, bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu sumber devisa negara dan mensejahterakan masyarakat seluruhnya. Salah satu sumber daya hayati tersebut adalah jenis tanaman yang dapat menghasilkan emas dan menyerap berbagai logam berat yang terkandung di dalam tanah. Prosesnya melalui rantai makanan secara biologis. Jadi, tanaman ini bukan dijual dan hasilnya dibelikan emas ya? Bukan, namun memang tanaman ini benar-benar menghasilkan emas. Bahkan konon katanya tanaman ini tersebar luas di seluruh Indonesia dan populasinya adalah yang terbesar di dunia. Wah, ini semua orang bisa kaya raya mendadak nih. Jadi, sembuayan yang mengatakan tanah kita tanah surga memang benar adanya guys. Hal tersebut diungkapkan oleh Profesor Hamim, pepakar biologi tumbuhan Institut Pertanian Bogor atau IPB pada gelaran orasi ilimia Guru Besar Tetap IPB beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, logam mulia dapat diekstraksi dari tanpenyerap logam berat. Hamim menjelaskan, logam berat merupakan komponen yang tidak mudah terdegradasi. Ia mampu bertahan di dalam tanah hingga mencapai ratusan tahun. Namun, ada beberapa jenis tumbuhan yang mampu menyerap logam berat dalam jumlah besar di jaringannya. Berkat kemampuan tersebut, tumbuhan ini dapat digunakan sebagai bahan pembersih lingkungan yang dikenal dengan sebutan vitoremediasi. Beberapa jenis tumbuhan dapat menyerap logam berat dalam jumlah besar di jaringannya yang disebut dengan tumbuhan hiperakumulator. Begitu hujar, guru besar tetap Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau FMIPA IPB University ini. Selain dapat digunakan dalam fitur remediasi, tanaman ini juga dapat digunakan untuk menambang logam-logam yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti nikel, perak, emas, platina, dan talium atau kegiatan yang dikenal dengan vitomining. Prof. Hami menjelaskan tanaman hiperakumulator biasanya ditemukan di daerah dengan kandungan logam tinggi seperti tanah, serpentin, dan ultrabasa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan daratan ultrabasa terbesar di dunia, meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Hanya saja, ia menilai potensi tumbuhan hiperakumulator di sana belum tergarap optimal. Perlu adanya perhatian dari berbagai pihak agar potensi tersebut dapat digali dan dimanfaatkan untuk fitoremediasi dan fitomining. Sebagai contoh, hasil eksplorasi tumbuhan di sekitar Tiling Dam atau lokasi limbah sisa pemisahan biji logam mulia dengan material non-ekonomis, tambang emas, PT. Antam, UBPE, Pongkor, hampir semua jenis tumbuhan di sana mampu mengakumulasi emas meski dalam kadar rendah. Kelompok bayam-bayaman atau amaranthus yang tumbuh di sekitar Tiling memiliki kemampuan akumulasi emas tertinggi, tetapi karena biomasanya rendah, potensi fitominingnya juga rendah. Tanaman lembang atau taipa angustifolia juga cukup tinggi mengakumulasi logam emas. Taifal dapat menghasilkan 5 hingga 7 gram emas per hektare. Hal ini tentu memerlukan pendalaman lebih lanjut. Sementara itu, dalam eksperimennya, penggunaan dark septet endofit dan jamur mycorrhiza terbukti membantu tanaman beradaptasi dengan lingkungan tercemar logam berat. Jamur ini dapat membantu program vitoremediasi. Penggunaan ammonium thiocyanate sebagai ligan pelarut emas juga dapat meningkatkan serapan emas oleh tanaman dan meningkatkan biomasa tanaman. Ini merupakan potensi yang baik untuk program fitomining di tiling tambang emas. Lalu, apa itu fitomining? Fitomining sebenarnya bukan merupakan hal baru. Perisad dunia sebenarnya telah lama mengetahui bahwa ada ratusan jenis biotah yang berfungsi sebagai hiperakumulator. Bapak peleburan mineral modern, Georgius Agricola, melihat potensi ini 500 tahun yang lalu. Dia melebur tanaman di waktu luangnya pada abad ke-16. Rufus Cheney, seorang ahli agronomi di Departemen Pertanian Amerika Serikat selama 47 tahun, menemukan kata fitomining pada tahun 1983 dan memulai percobaan pertama di Amerika pada tahun 1996. Namanya diabadikan di salah satu tanaman penghisap nikel digunakan sebagai salah satu kawasan di Malaysia. Robert R. Brooks dan Michael F. Chambers, dua peneliti dari Departemen Ilmu Tanah Massey University, bersama Larry Jenick dan Brad H. Robinson, peneliti asal Nevada Amerika Serikat, menyebutkan dalam paper bertajuk Vito Mining yang terbit di jurnal Cell Press tahun 1998, menyebut bahwa sebagian besar logam memiliki batas konsentrasi 1 gram per kilogram atau 0,1%, masa kering kecuali zinc 1%, emas 1 ppm atau 1 gram per ton, dan kadmium 0,01%. Dalam penelitiannya, mereka juga menyebutkan bahwa sebagian besar tanaman tersebut dapat mengumpulkan nikel. Robert dan kawan-kawan menyebut bahwa terdapat 300 spesies yang merupakan hiperakumulator nikel. Proyek pertama Vito Mining dilakukan oleh Biro Pertambangan Amerika Serikat di Reno, Nevada, menggunakan spesies Sreptanthus polygalides yang banyak ditemukan di wilayah tersebut untuk mengakumulasi nikel. Penelitian ini dilakukan di situs dengan kandungan nikel 0,35% dalam tanah, angka ini jauh di bawah standar industri penambangan. Dia pun menyebutkan bahwa penambang dengan tanaman dapat memperoleh keuntungan hingga 513 dolar Amerika Serikat per hektarnya. Penelitian yang mirip juga dilakukan di Italia dengan menggunakan jenis spesies lain dan mampu menghasilkan nikel sebanyak 96 kilogram per hektar dalam wilayah yang mengandung 0,8% nikel. Selain tanaman yang menghasilkan emas, ternyata juga ada tanaman yang dipercaya bisa memberikan keberuntungan bagi pemiliknya. Artinya, ultimate goal dari memiliki tanaman ini sama baiknya dengan memiliki tanaman hiperakumulator di atas, yaitu untuk mensejahterakan ekonomi pemiliknya. Dia adalah jenis tanaman hias. Selain dijadikan hiasan, tanaman hias juga bisa menjadi simbol keberuntungan. Menurut ilmu Feng Shui, ada beberapa jenis tanaman hias yang dikatakan bisa membawa kemakmuran, keberuntungan, dan juga cinta. 1. Tanaman Uang Tanaman Uang atau Krasula Ofata merupakan tanaman yang bisa membawa kemakmuran dan keberuntungan bunda. Tanaman ini memiliki daun beruntuk koin yang diartikan sebagai kekayaan. Tanaman Uang memiliki batang seperti pohon, percabang lurus, dan daunnya yang tebal. Daun hijau memiliki tepi merah yang kuning dengan panjang antara 3 hingga 9 cm, serta lebar hingga 4 cm. 2. Tanaman Karet Kalau Anda ingin tanaman hias yang bisa menjenihkan udara dan menciptakan keseimbangan pada lingkungan, maka tanaman hias karet adalah pilihan terbaik. Feng Shui mengungkapkan bahwa pemilik tanaman ilmiah, Ficus Elastica ini melambangkan kekayaan, kemakmuran, serta keberuntungan. Tanaman hias karet memiliki daun lonjong tebal besar yang memiliki berbagai warna. Beberapa genus lainnya bahkan memiliki daun hijau, kuning, putih, atau krem yang mengkilat. 3. Bambu Hoki Bambu Hoki atau Dracacena sanderiana dikatakan sebagai tanaman hias yang bisa memanggil keberuntungan ke dalam rumah. Tak hanya itu, tanaman ini juga bisa melambangkan kebahagiaan dan kemakmuran. Meskipun terlihat seperti bambu, nyatanya tanaman yang satu ini sama sekali bukan berasal dari keluarga bambu. Batang bambu hoki memiliki daging lurus yang bisa menumbuhkan daun. Bambu hoki biasanya dijual di wadah kaca atau pot dengan baru atau air. Anda bisa merawat bambu hoki dengan benar, baik di dalam air ataupun tanah. Mereka juga sangat mudah untuk dirawat. 4. Peace Lily Tanaman hias, peace lili merupakan tanaman yang cocok diletakkan di setiap ruangan untuk bantu membersihkan udara dan menyeimbangkan harmoni. Feng Shui mengatakan bahwa bunga lili juga bisa membawa kedamaian dan keberuntungan. Daun hijau besar yang elegan dan bunga putih bisa bantu menciptakan suasana yang menyenangkan di setiap ruangan. Beberapa orang juga menggambarkan bunga lili sebagai simbol perdamaian. Bunga lili adalah genus tanaman berdaun yang berbunga dari keluarga Aracea. Jadi, mereka bukanlah tanaman lili asli. Anda bisa meletakkan peace lili di meja kantor juga. 5. Anggrek Tak hanya cantik dilihat bunga anggrek bisa membawa keberuntungan di dalam keluarga. Menurut beberapa sumber, bunga anggrek berwarna ungu adalah tanaman yang paling bisa membawa keberuntungan dibandingkan anggrek dengan warna lainnya. Anggrek dijadikan simbol dan keindahan di banyak budaya. Menurut Feng Shui, anggrek bisa melambangkan kebahagiaan, hubungan yang baik, serta meningkatkan kesuburan. Sebagian besar anggrek ditanam di dalam rumah. Kelopak anggrek bisa berbentuk oval ataupun tombak. Namun, semuanya tergantung dari varian dan jenis hibrida anggrek tersebut. Dari sini bisa kita lihat, sebenarnya kita semua bisa kaya raya hanya dengan memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan telah menciptakan surga nyata di depan mata kita semua. Sekarang tugas kita adalah jeli melihat peluang ini dan menjadikannya sebagai media kita untuk meraih kesejahteraan finansial. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Dan ini memberi satu ruang dan peluang kepada teknologi yang ada di Indonesia bagaimana mereka mengolah dia menjadi satu yang sangat berguna, yang berharga kepada warga supaya dia boleh menafatkan tanaman ini menjadi sumber pendapatan kepada warga. Namun begitu, kalau kita melihat sebenarnya bukan hanya tanaman seperti begini yang dikatakan menjadi emas. Tapi, ada setengah-setengah tanaman seperti bunga-bungaan yang cantik yang diolah menjadi perhiasan, ditanam di halaman rumah, dan dia dijual dalam harga yang begitu mahal guys. Sebab dikatakan bahwa ada bunga yang menjecah hingga jutaan rupiah guys. Dengan hanya menanam dalam pelasu, kelihatannya cantik, dan dijual dengan harga yang begitu mahal. Dan itu dikatakan sebagai tanaman yang bisa menghasilkan emas karena harganya seperti mana harga emas guys. Dan Anda jangan terperdaya dengan kata-kata bahwa tanaman itu tidak berharga seperti mana nilai tingginya emas pada ketika ini. Tapi, sekiranya kepada Anda yang mencintai alam semuryadi, waktunya lagi yang mencintai tanaman-tanaman, bagaimana dengan tanaman hiasan, tanaman itu sangat bagus dan mempunyai sumber pendapatan yang begitu lumayan. Kerana tanaman ini bisa dijual kepada semua warga yang mempunyai kebinatan dalam tanaman-tanaman guys. Namun begitu, tanaman yang dikatakan bisa menghasilkan emas yang ada di Indonesia merupakan tanaman yang memang betul-betul real guys. Dan dikatakan bahwa tanaman ini memang telahpun ditanam meluas di Indonesia. Dan jauh manakah kebenaran fakta ini guys? Sekiranya Anda mempunyai fakta yang tepat tentang video ini, Anda boleh komen di bawah guys. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!